Intro Salam jumpa para sahabat Fresh Juice Hari ini Jumat tanggal 31 Maret 2023 Kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Welerubun MEC Seperti biasa dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam ruang Fresh Juice Maka kepada Anda akan dibacakan terlebih dahulu Bacaan Injil harian hari ini Dan kemudian akan menyusul sebuah permenungan kita bersama Tentang bacaan Injil tersebut Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes Pasal 10 Ayat 31-42 Saya akan membacakannya untuk Anda sekalian Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus Kata Yesus kepada mereka Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapaku yang ku perlihatkan kepadamu Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku Jawab orang-orang Yahudi itu Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau Melainkan karena engkau menghujat Allah Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja Menyamakan dirimu dengan Allah Kata Yesus kepada mereka Tidakkah ada tertulis dalam kitab taurat kamu Aku telah berfirman kamu adalah Allah Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak Dan yang telah diutusnya ke dalam dunia Engkau menghujat Allah Karena aku telah berkata aku anak Allah Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaku Janganlah percaya kepadaku Tetapi jikalau aku melakukannya Dan kamu tidak mau percaya kepadaku Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti Bahwa Bapak di dalam aku Dan aku di dalam Bapak Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia Tetapi ia luput dari tangan mereka Kemudian Yesus pergi lagi keseberang Yordan Ketempat Yohanes membaptis dulu Lalu ia tinggal di situ Dan banyak orang datang kepadanya Dan berkata Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes Tentang orang ini adalah benar Dan banyak orang di situ Percaya kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Fresh Juice Dalam permenungan bersama kita tentang bacaan Injil yang kita dengarkan tadi Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat Bagaimana dinamika Tuhan kita Yesus Kristus Yang terus move on Tidak pernah berhenti Tidak pernah menyerah pada keadaan Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Pekerjaan-pekerjaan Bapanya Karena itu fokus permenungan kita Atas bacaan Injil hari ini adalah Jangan pernah menyerah dan berhenti Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Dan bagaimana tanggapan dari Tuhan kita Yesus Kristus Kepada orang-orang Yahudi itu Lihat Orang-orang Yahudi Mau melempari Yesus dengan batu Mereka Orang-orang Yahudi itu Menuduh Yesus sebagai penghujat Allah Karena Yesus mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah Orang-orang Yahudi telah melihat sendiri Pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa Yang dikerjakan oleh Yesus Pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari Allah Bapak sendiri Yang harus dikerjakan oleh Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus Namun orang-orang Yahudi itu tidak memahami Mereka tidak mengerti bahwa Pekerjaan yang dikerjakan Putra adalah Pekerjaan Bapak Orang-orang Yahudi itu tidak mengerti Tidak memahami kesatuan antara Bapak dan Putra Bagi orang-orang Yahudi Yesus hanyalah seorang manusia biasa Karena itu mereka sangat keberatan Jika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Demikian ini menjadi alasan bagi mereka untuk melemparinya dengan batu Menangkapnya dan menghukumnya Lantas lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Yesus mencoba memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi Tentang dirinya dalam kesatuan dengan Bapak dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan olehnya yang adalah Pekerjaan-pekerjaan Bapak yang diberikan kepadanya Tetapi tetap saja orang-orang Yahudi tidak terima dan mereka tetap mau mencelakai Tuhan Yesus Namun penginjil Yohanes mencatat bahwa Yesus luput dari tangan mereka Dan kemudian ia pergi keseberang Yordan Ketempat dahulu Yohanes membatis orang Lalu ia tinggal di situ Ia berbuat baik di situ Banyak orang datang kepadanya Dan banyak orang yang datang kepadanya di situ Percaya kepadanya Para sahabat Fresh Juice Saya tertarik untuk menggarisbawahi bahwa Dalam kehidupan harian kita Interaksi antara kita manusia satu sama lain Wujudnya bisa asosiasi Tetapi juga bisa disosiasi Artinya interaksi kita bisa muncul dalam wujud Toleransi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, gotong royong, rukun dan damai Tetapi juga interaksi kita dengan sesama bisa berwujud Kompetisi, persaingan, pertentangan dan konflik Kehadiran kita di hadapan sesama dan perbuatan kita Sekalipun itu perbuatan baik Tidak selalu diterima oleh semua orang Ada orang yang menerima kita Tetapi ada juga orang yang tidak suka dan menolak kita Kehidupan kita dan perbuatan kita Tidak mungkin selamanya akan memuaskan dan menyenangkan bagi semua orang Karena orang lain sering memakai frame berpikirnya untuk menakar dan menilai keberadaan kita Dan kalau orang lain sudah kokoh menggunakan framenya untuk memberi argumentasi Maka tentu akan sulit untuk memberikan pemahaman kepadanya Karena dia sudah membentengi dan menutupi diri dengan framenya tersebut Inilah sebenarnya yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi sudah punya frame sendiri Mereka membingkai diri pikiran mereka dengan cara pikirnya Karena itu framenya itu menjadi tembok yang menutupi segala penjelasan Yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada mereka Ujung-ujungnya mereka tetap bersandar pada framenya dan menolak Yesus Karena itu bagi saya melalui Injil hari ini Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita Untuk peka dan mampu membaca keadaan Maupun cara berpikir dari orang-orang yang ada di sekitar kita Orang-orang yang tidak mudah menerima pendapat dan penjelasan kita Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus juga mengajarkan Apa yang perlu kita lakukan ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu Pertama pesannya bagi kita adalah Jangan menaruh harapan palsu Bahwa perbuatan baik kita akan diterima oleh semua orang Karena dapat saja terjadi bahwa Dari orang-orang yang kepadanya kita berbuat baik itu Ada yang tidak menerimanya Bahkan mungkin saja mereka akan mencurigai perbuatan baik kita Menuduh yang bukan-bukan Dan dapat juga mencari celah untuk menjerat kita Tetapi Yesus juga mengajak kita untuk menyiapkan diri Menerima risiko-risiko seperti dihina Dicelah, diejek, bahkan dipersulit Dan dapat saja nyawa menjadi terancam Kedua, karena itu kita sendiri perlu memiliki motivasi yang kuat dan murni Dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik Yesus mengajarkan kepada kita Bahwa perbuatan-perbuatan baik itu Bukan untuk diri kita semata Melainkan untuk dan terutama demi kemuliaan nama Tuhan Karena perbuatan-perbuatan baik itu Bukan perbuatan dan pekerjaan kita Melainkan perbuatan dan pekerjaan Allah Kita dipanggil dan diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Supaya banyak orang boleh mengalami keselamatan Kita tidak bekerja untuk cari nama atau demi nama baik kita Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk memperoleh pujian dan sanjungan Kita melakukan perbuatan baik karena Allah melalui kita Menunjukkan belas kasih dan cintanya kepada dunia Kita adalah alat Allah yang bekerja untuk kemuliaan nama Allah Karena itu jika ada motivasi dan tujuan mulia ini di dalam diri kita Pasti kita kuat dan bertahan Ketiga Maka penolakan yang kita terima saat melakukan perbuatan baik Tidaklah harus membuat kita patah semangat Mandek Tidak perlu lagi untuk berbuat baik Atau kita berhenti untuk berbuat baik Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak terus berada di suatu tempat Tetapi perlu mobile Bergerak Berjalan juga ke tempat lain Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik Kepada orang-orang di tempat lain Karena itu Tuhan Yesus pergi dan tinggal di tempat Yohanes dulu membaptis orang Dan ketika Tuhan Yesus tinggal di sana dan melakukan perbuatan baik Banyak orang di situ datang kepadanya Dan percaya kepadanya Jadi pesannya Jangan menghabiskan energi, waktu, tenaga, biaya Untuk suatu tempat yang jelas-jelas orang-orangnya menolak perbuatan baikmu Bergeraklah, berjalanlah ke tempat lain Yang mungkin orang-orangnya akan menerima perbuatan-perbuatan baikmu Dan mereka akan mensyukurinya Sebagai berkat kasih dan kemurahan dari Tuhan untuk mereka Artinya Jangan pernah menyerah Jangan pernah putus asa dan berhenti Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik Teruslah merbuat baik Dan jadikan dirimu perpanjangan mulut Allah Perpanjangan hati Allah Perpanjangan tangan kasih Allah Bagi sesama manusia yang lain Para sahabat fresh juice yang diberkati Tuhan Saya ingin mengakhiri renungan kita hari ini Dengan mengutip kata-kata bijak dari Mother Teresa dari Calcutta sebagai berikut Kita merasa apa yang kita lakukan tak lebih hanya ibarat setetes air di lautan Tetapi lautan itu sendiri merasa kurang tanpa adanya tetesan yang hilang itu Bila engkau jujur mungkin saja orang lain akan menipumu Tapi bagaimanapun berbuatlah jujur Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun Mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam semalam Bagaimanapun tetap bangunlah Bila engkau baik hati bisa saja orang lain menuduhmu penuh pamrih Tapi bagaimanapun berbaik hatilah Kebaikan yang engkau lakukan hari ini Mungkin saja esok sudah dilupakan orang Tapi bagaimanapun berbuat baiklah Bagaimanapun tetaplah menjadi orang baik Tetaplah berbuat baik Berikan yang terbaik Karena pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan engkau dengan Tuhanmu Ini bukan urusan engkau dengan mereka Sahabat Fresh Juice Mari kita belajar untuk tidak menyerah pada keadaan Tidak putus asa Tidak merasa ada jalan buntu Ketika sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan teruslah melakukan pekerjaan Tuhan Karena pada akhirnya ini adalah urusan engkau dengan Tuhanmu Semoga Tuhan senantiasa memberkati hidup dan pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan Agar engkau boleh menjadi saluran berkat kasih Allah Saluran kebaikan hati Allah bagi sesama Tuhan memberkati